Istana Pulau S, Jilid 19 mendengar ini, Maya mengumpulkan 12 orang pembantunya Karena sudah jelas bahwa barisan mancu yang menjadi sekutu kita itu terancam oleh pihak Yuchen dan Sang Terpaksa aku akan melanjutkan gerakan pasukan mengejar dan membantu mereka Akan tetapi, kita harus mengirim laporan kepada Buta Chiang Kun yang masih menanti di pantai Ken Hu Chiang, aku menugaskan engkau membawa 50 orang pasukan untuk menyampaikan laporan kepada Buta Chiang Kun Baik jawab Ken Ji Kun yang segera mengumpulkan pasukan 50 orang, membawa surat laporan Maya dan berangkat pada hari itu juga ke timur Maya lalu mengatur rencana pengejaran ke barat Sayang kita tidak tahu pasti kemana mundurnya barisan mancu dan di antara kita tidak ada yang mengenal baik daerah ini Li Chiang Kun, harap jangan khawatir Aku mengenal daerah ini dengan baik dan kiranya tidak akan keliru kalau saya katakan bahwa barisan mancu tentu mundur ke selatan Maya tercengang Banyak hal yang aneh dan tidak tersangka-sangka dimiliki oleh bekas pengembala domba ini Mengapa kau berpendapat demikian, Chiahu Chiang? Bukankah di selatan banyak terdapat barisan sang? Jalan mundur satu-satunya yang paling lemah dijaga musuh hanyalah ke selatan Ketimur berhadapan dengan barisan Yuchen yang kuat, demikian pula ke utara Sedangkan di sebelah barat terdapat pasukan-pasukan Mongol dan sang? Di selatan hanya terjaga oleh pasukan sang, akan tetapi mengingat keadaan sang yang makin lemah daripada menghadapi barisan Yuchen atau Mongol lebih ringan menghadapi pasukan sang? Maka kiranya tidak akan meleset jika kita perhitungkan bahwa barisan mancu itu tentu mengundurkan diri ke selatan Maya mengangguk-angguk, diam-diam ia kagum karena tidak mengira bahwa si pengembala domba ini memiliki pemandangan yang luas dan cerdik Baiklah, kalau begitu kita mengejar ke selatan Pada keesokan harinya berangkatlah pasukan itu menuju ke selatan dan ketika para penyelidik memberi pelaporan bahwa memang benar ada tanda-tanda bahwa pasukan-pasukan mancu mengundurkan diri ke selatan Maya makin kagum terhadap pembantunya, Tia Kim Seng Keadaan di sepanjang jalan amat sunyi, karena sebagian besar penduduk mengungsi dari daerah yang dilanda perang itu Kita kembali mengikuti perjalanan dan pengalaman KHU Siau Mwe yang sudah lama kita tinggalkan Seperti telah diceritakan di bagian depan, darah perkasa itu mempelajari ilmu gerak tangan kilat dan gerak kaki kilat dari kakek yang kedua kakinya buntung dan lengan kirinya juga buntung Kedua ilmu silat yang amat aneh itu adalah ilmu rahasia dari kaum kaki buntung dan kaum lengan buntung Ilmu silat ini memang luar biasa dan kini Siau Mwe telah mempelajari teorinya dari kakek itu Bahkan sekalian dia ajari kera pemecahannya sehingga tentu saja Siau Mwe menjadi lihai bukan main Kaki tangannya masih utuh dan ilmu-ilmu itu dimainkan oleh orang-orang cacat saja sudah begitu hebat Apalagi dimainkan oleh Siau Mwe yang selain masih utuh kaki tangannya, juga telah memiliki dasar ilmu silat yang tingkatnya jauh lebih tinggi pula Di samping ini masih mendapat ajaran rahasia pemecahan kedua ilmu itu Bagus! Lih Yap telah menguasai kedua ilmu itu dengan sempurna Andai kata aku sendiri yang melatih dengan kaki tangan utuh, belum tentu dapat sesempurna ini lugak Demikian nama kakek itu tertawa puas Akan tetapi Siau Mwe sama sekali tidak merasa puas Sudah seringkali ia minta agar kakek itu beristirahat Akan tetapi kakek itu berkeras, siang malam mengajarnya padahal keadaan kesehatan kakek itu buruk sekali Kini biarpun kakek itu tertawa, wajahnya amat pucat dan napasnya memburu Lulocian Pual, engkau terlalu memaksa diri Sebaiknya sekarang beristirahat Baiklah, baiklah K.H. Lih Yap Besok adalah hari pibu antara mereka Seperti biasa mengambil tempat di kuil tua dekat rawa Kuil bekas tempat tinggal nenek moyang kami Kedua pihak di mana terdapat pula kuburan mereka berdua itu Engkau wakililah aku Lih Yap Mendamaikan mereka dengan mengalahkan mereka Kalau berhasil, barulah aku dapat mati dengan metel, terpejam Baik, locian Pual, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar Jawab Siaw Bwee dan hatinya lega menyaksikan kakek itu dapat tidur pulas di dalam pondok Kakek ini sebenarnya memiliki ilmu kepandayan tinggi Biarpun tidak berkoki dan hanya berlengan satu Namun tubuhnya dapat bergerak meloncat-loncat dengan tekanan tangannya ke atas tanah Akan tetapi sayang, karena keadaan tubuhnya seperti itu dan mengandung penyakit berat pula Tentu saja kakek ini bukan lawan kaum kaki buntung dan lengan buntung yang saling bermusuhan itu Pada keesokan harinya, di depan kudil tua yang dimaksudkan telah berkumpul seluruh anggota kaum kaki buntung Berjumlah 36 orang dan kaum lengan buntung sebanyak 30 orang Mereka dipimpin oleh ketua masing-masing, yaitu Liongki Boksi Kaki Buntung dan Debian Lesi Lengan Buntung Seperti biasa setiap tahun masing-masing pihak mengajukan lima orang jago untuk diadu sampai mati Pihak yang lebih banyak jumlahnya menang dianggap pemenang dan pibu akan dilanjutkan tahun depan Akan tetapi ada kalanya pertempuran terjadi dengan hebat Sehingga semua anggota saling serang merupakan perang kecil yang akan merobohkan banyak korban di kedua pihak Kedua pihak telah mengajukan lima orang jago, termasuk ketua masing-masing Akan tetapi sebelum pertandingan dimulai, berkelebatlah bayangan orang dan siau buwe telah meloncat ke tengah-tengah antara mereka Darah ini datang bersama lugak akan tetapi kakek itu hanya menonton dari tempat tersembunyi di balik sebuah batu besar Dia tidak mau memperlihatkan diri, khawatir kalau-kalau kemunculannya akan mengganggu tugas siau buwe yang bagi kakek ini amatlah penting, merupakan tugas hidupnya Melihat munculnya siau buwe yang amat dikenal oleh kedua pihak karena dengan keduanya darah ini pernah bentroh, kedua kaum cacat itu menjadi terkejut dan marah Bocah pengecut bentak liong kibok yang merasa tertipu karena tadinya ia merasa menyesal telah membunuh gadis ini dan yang ternyata kemudian sama sekali tidak mati malah membuat kacau anak buahnya Tadi ketika dalam pertemuan ini orang si liong itu tidak melihat sia centok yang ternyata selama bertahun-tahun itu pun tidak mati, hatinya sudah menjadi lega Siapa tahu sekarang darah yang ilmunya tinggi itu berada di situ Mau apa engkau bentak debian li dan kedua orang ketua kaum buntung itu agak lega hatinya karena teguran-teguran mereka ini jelas membuktikan bahwa darah li itu tidak berpihak kepada siapapun Siapwe memandang kedua orang ketua itu berganti-ganti, kemudian berkata dengan senyum mengejek dan suara bernada dingin Kalian ini orang-orang tua, sudah bercaca tubuhnya akan tetapi masih selalu dikuasai nafsu mendendam yang membuat kalian seperti hidup di neraka dan selalu haus darah dan kejam Lupakah kalian bahwa sebenarnya kalian ini adalah keturunan saudara-saudara seperguruan dan kepandayan kalian berasal dari satu sumber? Mengapa permusuhan yang gila ini masih juga dilanjutkan? Eh, bocah setan! Mau apa engkau mencampuri urusan kedua kaum yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu bentak liong kibok? Pergilah! Kami tidak mempunyai urusan denganmu bentak pula debian li Siapwe tertawa, nah, nah! Sikap kalian ini saja sudah menunjukkan bahwa kalian tidak semestinya saling bermusuh Begitu ada orang luar mencampuri, kalian bersikap seperti hendak bersatu Alangkah akan baik dan kuatnya kalau kalian dapat bersatu, yang satu memenuhi kekurangan yang lain Bukankah dengan hidup berdampingan secara damai kalian dapat saling tolong-menolong? Banyak cerwet debian li berteriak, urusan kami adalah urusan dendam turun-menurun Siapa juga tidak boleh mencegahnya atau coba mendamaikannya Kalau salah satu kaum di antara kami musnah, barulah akan terhenti Wah, wah! Memang aku tahu bahwa ketua kaum lengan buntung lebih galak dan lebih fanatik Banyak orang baik-baik menjadi korban karena permusuhan gila ini Bahkan baru masuk menjadi murid saja sudah terjadi kekejian, membuntungi lengan dan kaki Sungguh kasihan mereka, sudah dibuntungi lengan atau kakinya Yang didapat hanya ilmu kanak-kanak yang hanya bisa dipakai saling hantam antara saudara sendiri Engkau terlalu menghina kami teriak liong kibo Perempuan keparat debian le membentak Siau blei mengangkat kedua tangan ke atas Disuruh damai secara baik-baik, tidak sudi, memang seharusnya dilakukan dengan kekerasan Sekarang baik kita buktikan betapa kalian ini sia-sia saja mengorbankan kaki tangan untuk mempelajari ilmu kanak-kanak Mari kita bertaruh Aku seorang diri dengan tangan kosong melawan kalian dua orang ketua gila Kalau aku kalah dan mati, sudahlah, kalian boleh melanjutkan permusuhan gila ini sampai dunia kiamat Akan tetapi kalau kalian dengan ilmu kanak-kanak kalian kalah olahku Kalian harus menghentikan permusuhan ini dan merubah menjadi persaudaraan Coba, pergunakan kedua ilmu kalian untuk bersatu mengalahkan aku kalau bisa Dua orang ketua itu tertegun Mereka sudah maklum akan kelihayaan darah ini Akan tetapi melawan mereka berdua berarti mencari mati Karena kedua ilmu mereka itu isi-mengisi sehingga memperlengkap kekurangan mereka Nona, jangan main-main teriak liong kibo Engkau mencari mampus teriak pula debian le Gertak sambal Ataukah gertakan untuk menutupi bahwa kalian jari mengeroyok aku? Ketarat Siapa takut teriakan ini keluar berbareng dari mulut kedua orang ketua Kalau begitu, kalian menerima taruhanku tanya siow bwe dengan girang Kedua orang ketua ini sejenak saling pandang Penghinaan darah itu membuat keduanya menjadi marah sekali Kemarahan yang amat besar sehingga pada saat itu mengatasi rasa saling benci mereka Aku terima kata liong kibo Marilah kata debian le Bagus Nah, seranglah siow bwe menantang sambil berdiri di tengah-tengah menghadapi mereka di kanan-kiri Leong kibo sudah menggerakkan kedua tangannya Yang kiri mencengkeram di susul totokan tongkat Gerakannya cepat bukan main karena dia sudah menggunakan ilmu gerak tangan kilat Sedangkan debian le juga sudah menerjang maju dengan pukulan tangan kanan di susul tendangan yang dasyat Namun, karena siow bwe sudah paham betul akan gerakan mereka dan perkembangannya Tau pula ker pemecahannya Dengan mudah ia mengelak sambil tertawa mengejek Makin diserang, makin cepat ia mengelak dan makin keras suara ketawanya sehingga kedua orang ketua itu menjadi makin marah Gerakan mereka begitu cepatnya sehingga datangnya serangan tangan Leong kibok seperti hujan dan kedua tangannya seperti berubah menjadi delapan buah saking cepatnya Demikian pula debian le seolah-olah mempunyai delapan buah kaki yang menghujankan tendangan dengan gerak kaki yang indah dan rapi Duk kedua orang ketua itu terhuyung-huyung karena secara aneh sekali Tau-tau pangkal paha kaki tunggal Leong kibok sudah kena ditendang siow bwe Sedangkan pangkal lengan satu debian le sudah kena ditepuk Nah, bukankah ilmu kalian seperti ilmu kanak-kanak siow bwe mengejek dan cepat mengelak Karena kedua orang itu sudah menerjang lagi dengan dasyat dan penuh kemarahan Kini siow bwe bersilat menurut petunjuk kakek lugak Mainkan dua macam ilmu silat yang merupakan pemecahan rahasia kedua ilmu mereka Mulailah keduanya terheran-heran dan terdesak hebat Mereka segera mengenal ilmu mereka sendiri Dan kini bahkan serangan mereka seperti petesan air yang menimpa lautan Amblas tanpa bekas Sebaliknya setiap serangan siow bwe seolah-olah melumpuhkan semua perkembangan gerakan mereka Setelah bertanding selama seratus jurus Akhirnya dengan gerakan indah sekali siow bwe berhasil menotok tian huyiat mereka secara berbareng dengan kedua tangannya Dan seketika kedua orang ketua itu mengeluh dan jatuh terduduk dalam keadaan lumpuh Siow bwe bertolak pinggang Bagaimana, apakah kalian masih memiliki kegagahan untuk memenuhi janji? Leong Kibok dan Debian Lei tetap membisu Hanya menundukkan muka dengan alis berkerut Siow bwe cepat menotok dan membebaskan mereka yang segera melompat bangun Anak buah kedua kaum cacat itu menjadi marah dan mereka sudah bergerak hendak mengeroyok siow bwe Eh, akan tetapi ketua mereka membentak mereka supaya mundur Aku mengaku kalah Nona lihai sekali Akan tetapi, bagaimana Nona dapat mempelajari ilmu gerak tangan kilat kami kata Leong Kibok? Hal itu tidak perlu dibicarakan Yang penting sekarang, kalian sudah kalah dan harus memenuhi janji untuk menghentikan permusuhan Tiba-tiba Debian Lei berseru, mari kita pulang Biarlah sekali ini kami kaum lengan satu mengaku kalah Sampai lain tahun dan ia sudah berlari pergi diikuti 29 orang anak buahnya Pergi dengan wajah muram dan penasaran Kami memenuhi janji dan menghentikan pertempuran untuk kali ini kata pula Leong Kibok Yang juga berloncatan pergi diikuti semua anak buahnya Siobwe tercengang dan diam-diam mengeluh Selaka, usahanya itu sama sekali tidak berhasil Hanya berhasil menghentikan pibu hari itu saja Tetapi sama sekali tidak berhasil menghentikan permusuhan di antara kedua kaum Tidak berhasil menghapus dendam di antara mereka Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan keras dari arah tempat kakek Luga bersembunyi Ia meloncat ke tempat itu dan melihat Luga keroboh dengan mata mendeli Lulo Chiampu Siobwe cepat memeriksa keadaan kakek itu Dan mendapat kenyataan bahwa kakek itu terserang jantungnya dan dalam keadaan pingsan Dia lalu memondong tubuh yang hanya berlengan satu itu Membawanya lari kembali ke pondok Luga Kakek itu setelah sadar lalu mengeluh panjang dan menggeleng kepalanya Keras kepala, keras kepala mereka itu Nih hiap Aku akan menghajar mereka, lo Chiampu Akanku paksa mereka Siobwe berkata gemas Maklum bahwa kakek ini merasa berduka sekali ketika tadi menyaksikan betapa kedua kaum itu masih saja tidak mau menghentikan permusuhan mereka Berarti bahwa tugasnya telah gagal Akan tetapi, dengan napas terengah-engah kakek itu berkata Percuma, nih hiap Ahaha Kiranya hanya Tuhan saja yang akan dapat menggerakkan hati mereka dan membuka mati mereka Bahwa semua permusuhan dan dendam itu amatlah tidak baik Tenanglah, lo Chiampu Yang paling penting lo Chiampu memelihara kesehatanmu dulu Nanti perlahan-lahan kita mencari akal Percayalah, aku akan membantumu Airh, kau baik sekali, nih hiap Akan tetapi mereka, akah, dan kakek itu lalu menangis terisak-isak Siobwe menjadi terharu sekali dan dia tidak tega meninggalkan kakek itu yang telah menurunkan ilmu silat yang luar biasa kepadanya Dengan sabar dia menghibur dan merawat kakek yang menderita sakit itu Tiga hari kemudian, selagi Siobwe menggodok obat untuk kakek lugak, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar pondok Siobwe segera meloncat keluar dan tampaklah semua anggota kedua kaum bercacat itu berkumpul di luar pondok dan saling memaki Sudah jelas betapa rendah dan curangnya si lengan buntung teriak seorang nenek berkoki buntung sambil menudingkan tongkatnya ke arah kelompok lengan buntung yang memandang marah Siapa lagi kalau bukan kalian yang menculik ketua kami dengan bantuan gadis setan itu? Orang silu adalah seorang di antara kaummu, tentu membantu kalian Tutup mulutmu yang kotor bentak seorang kakek lengan buntung juga menudingkan telunjuk lengan tunggalnya kepada rombongan kaki buntung Gadis itu pernah berada di tempat kalian, tentu dia telah membantu kalian menculik ketua kami Mendengar ini Siobwe yang baru keluar berseru, apa ini saling tuduh dan membawa-bawa aku? Semua orang menengok dan ketika melihat Siobwe, seperti mendengar komando saja mereka kedua pihak telah menyerbu dan menyerang Siobwe Darah perkasa ini terkejut dan heran akan tetapi juga marah Tubuhnya berkelebat ke depan, menyambar-nyambar laksana burung walet menyambar sekumpulan laron sehingga terdengarlah orang-orang mengaduh di susul robohnya belasan orang berturut-turut Untung bagi mereka bahwa Siobwe masih menaruh kasehan, menganggap mereka itu orang-orang keras kepala yang bodoh dan dimabok denam Maka dia masih menahan tenaganya dan hanya merobohkan mereka tanpa membunuh Tahan! Apakah kalian telah gila mengeroyok kaha uli hiap? Berhenti semua! Siobwe melompat ke dekat pintu, berdiri di sebelah lugak yang telah duduk di depan pintu, menggerak-gerakan tangan kanannya dengan marah Semua orang kedua kaum cacat itu memandang lugak dan seorang kakek lengan buntung berkata, Lu supek, suhu debian le telah diculik orang Siapa lagi yang mampu menculik suhu kalau bukan nona ini? Juga ketua kami diculik oleh nona ini berkata seorang tokoh kaki buntung Lugak menggeleng-gelengkan kepalanya, hem, kalian sudah gila semua, gila oleh dendam permusuhan sehingga melontarkan fitnah dan tuduhan secara membabi buta Apakah kalian melihat sendiri kaha uli hiap menculik kedua orang ketua kalian? Kemarin pagi ketua kami menyatakan hendak mengadakan pertandingan pibu secara diam-diam di dekat roha melawan ketua lengan buntung Demikian kakek yang berkoki buntung bercerita, kami dilarang turun karena pibu itu merupakan pibu perorangan di antara kedua ketua Dan dilakukan dambiam agar jangan diketahui oleh nona ini yang melarang pibu Akan tetapi sampai sehari ketua kami tidak pulang, maka terpaksa kami menyusul ke roha Pada waktu senja itu, ketika kami tiba di dekat roha, kami bertemu rombongan lengan buntung yang juga mencari ketua mereka Akan tetapi kedua pihak kami hanya mendapatkan lengan baju yang buntung dari ketua lengan buntung dan tongkat ketua kami Karena tidak kelihatan mayat di situ, berarti ketua kami diculik dan siapa lagi yang sanggup menculiknya kalau bukan nona ini? Tiba-tiba siobwe melangkah maju dan orang-orang kedua kaum itu otomatis melangkah mundur Mereka juri terhadap siobwe yang luar biasa lihainya Permusuhan di antara kalian telah menimbulkan banyak mala pepaka Lihat luluh ciampu ini, karena dialah satu-satunya orang yang sadar dan waras di antara kedua kaum, dia berusaha mendamaikan dan apa yang kalian perbuat terhadapnya? Membuntungi kedua kakinya Padahal dialah yang paling tepat memimpin kalian dari dua kaum ke arah jalan yang benar penuh damai Sekarang, ketua kalian lenyap diculik orang, dan kalian datang pula menuduh luluh ciampu dan aku Hem, kalau tidak ingat betapa besar rasa sayang luluh ciampu ini kepada kedua kaum yang gila Agaknya aku akan senang untuk membunuh kalian semua seperti membasmi lalat-lalat busuk yang hanya mengotori dunia Sekarang agaknya Tian sendiri yang menghukum kalian sehingga ketua kalian lenyap diculik orang Apakah kalian belum juga sadar? Kalau aku berjanji untuk membantu kalian mencari ketua kalian, apakah kalian suka bersumpah untuk menghapus permusuhan dan bekerja sama membantu aku mencari mereka? Orang-orang kedua rombongan saling pandang Yang fanatik di mabok dendam masih ragu-ragu Ingat, orang yang dapat menculik ketua-ketua kalian tentu berkepandaian tinggi Aku akan berusaha mencarinya dan melawannya untuk menolong ketua kalian Akan tetapi bersumpahlah lebih dulu bahwa semenjak saat ini, semua dendam di antara kalian telah habis dan kalian tidak akan saling bermusuhan lagi Bagaimana, sanggupkah? Hening sejenak dan terdengar mereka semua berbisik-bisik Kemudian, kakek kaki buntung memelopori teman-temannya Kami pihak kaum kaki buntung bersumpah dan sanggup asal ketua kami diselamatkan Siaw Bwee tersenyum Memang pihak kaki buntung belum segila pihak lengan buntung Maka ia bertanya, bagaimana dengan kaum lengan buntung? Kalau tidak mau aku hanya akan mencari dan menyelamatkan Leong Ki Bok ketua kaki buntung saja Kami, kami sanggup dan bersumpah untuk menghabiskan permusuhan asal ketua kami diselamatkan Akhirnya nenek lengan buntung berseru Siaw Bwee masih belum puas Dia maklum betapa hebat dendam dan permusuhan di antara mereka dan siapa tahu kalau nanti ketua mereka telah berada di tengah mereka Permusuhan akan dilanjutkan Bagaimana kalau kelak ternyata bahwa kedua ketua kalian masih tidak mau berdamai dan melanjutkan permusuhan? Hening pula sejenak dan tiba-tiba terdengarlah kakek lugak yang sejak tadi mendengarkan penuh perhatian berkata Mengapa kalian ragu-ragu? Begitu bodohkah kalian menaati kehendak ketua kalian yang sudah gila? Kalau ternyata mereka masih nekat saling bermusuhan dan tidak menaati janji dengan KH Uli Hiap Kita hancurkan saja mereka yang menjadi sarang dan bibit permusuhan Akhir kini semua anggota kedua kaum itu berteriak Wajah Siobwe berseri, kalau begitu, marilah Bawa aku ke tempat mereka berdua lenyap meninggalkan lengan baju dan tongkat Berangkatlah mereka menuju ke rawa di mana dahulu Siobwe hampir celaka dikeroyok burung-burung liar Ketika mereka tiba di tepi rawa di mana mereka menemukan tongkat leongkibok dan lengan baju debian le, Siobwe memandang ke sekitarnya dan dia mengerutkan kening Rawa itu amat luas dan tidak tampak tempat yang kiranya dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal orang yang menculik kedua orang ketua itu Dia merasa heran dan menduga-duga Kalau benar dua orang itu diculik, tentu tidak disembunyikan di rawa ini, melainkan dibawa ke lain tempat Tempat terbuka luas seperti rawa ini, mana mungkin dipakai menawan orang? Dia memandang lagi ke sekeliling dan diam-diam bergidik Tempat ini merupakan tempat sarang maut dan teringatlah penuh kengerian akan dua orang temannya yang juga melarikan diri cerai berai ketika dikeroyok burung Yaitu Chia Centok si bekas mayat hidup dan pemuda Gobisan yang gagah, Hui Eng Lim Hoxan Tentu mereka itu telah lewas dimakan burung atau tenggelam di dalam rawa atau dikeroyok ular Siobwe bergidik Nih hiap, kemana sekarang kita mencari mereka? Tiba-tiba nenek lengan buntung bertanya dan semua orang kini memandang kepada siobwe Siobwe menjadi bingung, tidak tahu bagaimana harus menjawab Tiba-tiba kakek lugak yang juga ikut bersama mereka, yang sejak tadi mengerutkan alisnya dan memandangi daerah rawa yang luas, berkata Ahaha, aku tahu Tidak salah lagi Semua orang kini memandang kakek itu dan siobwe bertanya, di mana mereka menurut pendapatmu, Lorciampu? Semua orang diam mendengarkan jawaban kakek itu, kedua orang sute itu kalau diculik orang tentu disembunyikan di suatu tempat Rawa ini tak mungkin dipergunakan untuk maksud itu dan satu-satunya tempat yang paling tepat tentulah di kudil tua Orang-orang kedua kaum cacat itu saling pandang dan agaknya mereka tidak percaya Bahkan mulai kelihatan burung dan kecewa karena sesungguhnya mereka tidak suka datang ke tempat itu, kecuali jika diadakan tibu Namun melihat siobwe dan kakek lu gak pergi menuju ke kudil tua, mereka mengikuti dari belakang Lihat itu, siobwe berseru ketika kudil itu sudah tampak, menudin ke arah benda-benda beterbangan di atas kudil Kelelawar-kelelawar siang anggota kedua rombongan berteriak kaget dan seketika menghentikan langkah Akan tetapi siobwe dan kakek lu gak sudah cepat bergerak ke arah kudil Kedua rombongan maju pula mengikuti, akan tetapi dengan wajah takut-takut Siobwe lebih dulu tiba di kudil dan cepat memasuki kudil itu terus ke ruangan belakang yang menembus ke halaman belakang yang penuh rumput Dan tampaklah pemandangan yang mengejutkan hatinya Leong Kibok dan Debian Larebah terlentang di atas rumput, agaknya terluka dan tertotok Dua orang kakek itu terbelalak memandang ke arah ratusan kelelawar yang beterbangan di atas Dan mengeluarkan suara seperti sekumpulan anjing dan kera berkelahi Siap untuk menerjang kedua orang kakek yang tidak berdaya itu Melihat ini, kakek lu gak yang dengan terengah-engah sudah datang pula Cepat mengeluarkan suara melengking dari kerongkongannya Mendengar ini Siobwe segera teringat Melihat kakek itu dengan susah payah mengerahkan tenaga hikang Ia lalu mengeluarkan lengking yang amat tinggi dan mengandung getaran hebat Mendengar itu kelelawar-kelelawar menjadi panik dan cepat melarikan diri dengan terbang membubung tinggi sambil cecowetan Makin lama kelelawar-kelelawar itu makin bingung Bahkan ada yang meluncur jatuh karena tidak kuat diserang suara melengking yang begitu dasyatnya Tiba-tiba di luar kudil terdengar suara tertawa-tawa disusul suara teriakan-teriakan kesakitan dan suara gedebak-gedebuk orang berkelahi Loh Chiam Pual, harap menjaga agar binatang-binatang jahat itu tidak turun lagi, akan tetapi tidak perlu memaksa diri Aku akan melihat keluar tubuh darah perkasa itu sudah berkelebat keluar kuil dan apa yang dilihatnya membuat ia terbelalak keheranan Puluhan orang-orang anggota kaki buntung dan lengan buntung itu sedang diamuk oleh dua orang yang tertawa-tawa dan gerakannya aneh serta lihai bukan main Sudah belasan orang anggota kedua kaum itu roboh tewas, banyak pula yang terluka dan kedua orang itu mengamuk sambil tertawa bergelak Hahaha, aku adalah Raja Rawa Lebih banyak lagi korban untuk dipersembahkan dewa-dewa kelelawar teriak seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar dan hanya bercawat saja, tubuhnya penuh lumpur Hahaha, benar, lebih banyak lebih baik menemani dua orang kakek Hahaha, aku adalah pangeran Rawa-Rawa Siobwe menahan napas melihat orang kedua yang pakaiannya robek-robek tidak karuan hampir telanjang itu Seperti orang pertama, rambutnya riap-riapan, tubuhnya penuh lumpur dan mati mereka itu merah dan liar berputaran Akan tetapi ilmu kepandayan mereka luar biasa sekali Mereka bersilat seperti orang ngawur saja akan tetapi setiap tangan mereka bertemu dengan anggota-anggota kedua kaum yang mengeroyok, tentu lawan roboh dan tewas Cia centok, Lim loksan Siobwe berteriak dan meloncat ke tengah pertempuran Semua orang mundur, jangan melawan mereka Mendengar seruan ini dan karena memang takut dan gentar menghadapi kehebatan dua orang gila itu Anak buah kedua kaum cacat itu cepat mengundurkan diri sehingga kini hanya Siobwe saja yang berhadapan dengan dua orang gila Ia menoleh dan berkata kepada orang-orang itu Ketua kalian selamat Di halaman belakang mendengar ini, semua orang lari memasuki kuil Cia centok, Lim loksan, apa yang kalian lakukan ini Siobwe memberanikan diri menegur dengan hati gentar dan ngeri karena dia dapat menduga bahwa kedua orang ini sudah tidak waras lagi dan tidak normal Hahaha kedua orang itu tertawa-tawa dan menudingkan telunjuk mereka ke muka Siobwe Cia centok, Lim loksan, apakah kalian tidak mengenal aku lagi? Aku kahau Siobwe Hahaha Korban lunak untuk para dewa kelelawar tiba-tiba Cia centok yang tertawa-tawa itu menyerang hebat sehingga Siobwe cepat mengelak Dari tangan si bekas mayat hidup itu tercium bau amis Tangan beracun Bahkan tubuh mereka semua beracun Siobwe dapat menduga bahwa agaknya kedua orang ini telah berhasil menyelamatkan diri dari pengeroyokan burung Akan tetapi agaknya menjadi korban gigitan kelelawar-kelelawar itu sehingga menjadi gila dan selain gila, tubuh mereka menjadi beracun Dia tidak dapat membujuk lagi karena kini dua orang gila itu telah mengeroyoknya dengan gerakan-gerakan aneh dan dasyat sekali Tuh saja akan cukup menularkan kegilaan mereka Siobwe harus menggunakan seluruh kepandainya menghadapi pengeroyokan yang amat hebat itu Yang menyulitkannya adalah bahwa dia tidak tega menurunkan pukulan maut karena maklum bahwa dua orang itu menyerangnya dalam keadaan tidak sadar Betapa mungkin dia tega untuk membunuh mereka? Inilah yang menyulitkan, karena kedua orang itu menyerangnya dengan nafsu membunuh Setelah menjadi korban gigitan kelelawar dan menjadi gila, tidak hanya tubuh mereka beracun, juga gerakan mereka menjadi aneh dan mereka menjadi berlipat kali lebih lihai daripada sebelum gila Bukan menyeramai dan serunya pertandingan itu Biarpun Siobwe memiliki gerakan yang ringan dan cepat sekali, akan tetapi sambaran tangan kedua orang gila itu telah membuat beberapa bagian pakaiannya robek-robek Bahkan pundak kirinya telah terserempet cakaran tangan hoksan sehingga mengeluarkan darah Rasa gatal dan panas pada pundaknya membuat Siobwe maklum bahwa dia telah terkena racun Terpaksa dia harus mengerahkan singkangnya dan dengan hawa murni itu dia mendesak hawa beracun di pundaknya sehingga tidak menjalar lebih luas Ketika ia agak lengah karena melirik ke arah pundak kirinya, tiba-tiba gerakan aneh dari Chia Centruk dengan tendangan yang merupakan jurus gerakan kaki kilat mengenai paha kanannya Des tubuh Siobwe terlempar dan jatuh bergulingan di atas tanah Dua orang gila itu terkekeh-kekeh dan keduanya menubruk tubuh Siobwe dengan gerakan seperti dua ekor harimau memperebutkan seekor kelinci Siobwe merasa pahanya panas sekali, maka cepat ia menggunakan singkang melindungi darahnya Melihat tubuhkan dua orang itu, ia mulai menjadi gemas Gila atau tidak, mereka itu adalah dua orang lawan yang berbahaya dan kalau tidak dia robohkan tentu akhirnya dia sendiri yang celaka Karena itu, melihat mereka menubruk maju Siobwe mengerahkan singkangnya dan menyambut tubuh mereka dengan tendangan kedua kakinya Buk! Buk! Dua orang gila itu berteriak seperti binatang buas Tubuh mereka terlempar ke belakang dan mereka bergulingan menekan perut yang rasanya seperti diremas-remas Mereka kini meringis dan Siobwe sudah melompat bangun, kepalanya pening akibat bau racun dan tubuhnya agak terhuyung Akan tetapi hatinya merasa kasihan sekali melihat dua bekas kawan yang gila itu meraung-raung kesakitan Namun kedua orang itu kini sudah bangkit lagi dan dengan gerakan buas telah menyerangnya Siobwe terkejut Kalau dilanjutkan tentu dia akan celaka Dia harus membagi singkang untuk melindungi tubuhnya dari kedua lukanya Luka di kulit pundak dan kulit pahanya Tendangan centok tadi merobek celananya di paha sehingga kulit pahanya terkoyak dan keracunan pula bertemu dengan kaki centok Kini melihat kedua orang gila itu sudah menyerbu lagi Ia menguatkan hatinya, menggunakan suat insin jiu mendorong ke depan Tubuh kedua orang gila itu seperti disambar petir Mereka terjengkang, muka mereka menjadi biru, tubuh mereka menggigil dan mereka bergulingan sampai jauh Kemudian berhasil merangkak bangun dan melarikan diri sambil berteriak-teriak Siobwe terhuyung-huyung Seorang nenek kaki buntung dan seorang anggota lengan buntung cepat menolongnya, memegang kedua lengannya menuntunya memasuki kuil tua Lepaskan aku, Siobwe berkata, kemudian dia duduk bersilah di ruangan kuil, memejamkan matanya dan tidak bergerak-gerak Para anggota kedua kaum itu mengerti bahwa Siobwe sedang bersemedi menghimpun tenaga dan hawa murni untuk mengobati luka-lukanya dan mengusir racun Maka Liokibok dan Debianle memberi isyarat kepada semua anak buahnya untuk meninggalkan Siobwe Mereka pergi ke ruangan depan di mana mereka bercakap-cakap dari hati ke hati Merasa bersatu dan lenyap pelah rasa permusuhan di antara mereka setelah kedua pihak merasa yakin bahwa Nona pendekar yang sakti itu sampai hampir mengorbankan nyawa karena permusuhan mereka dan demi untuk mendamaikan mereka Mereka tidak mau meninggalkan Siobwe dan beberapa kali kedua orang ketua itu menjenguk dan pergi lagi ketika melihat Siobwe masih tetap bersemedi Malam tiba dan para anggota kedua kaum itu menyalakan lampu dan membersihkan ruangan kuil tua yang dahulu menjadi tempat tinggal nenek moyang mereka yang saling bermusuhan Kini tampaklah suasana yang mengharukan di mana seorang kaki buntung dan seorang lengan buntung bekerja sama membersihkan lantai dan menyapu halaman kuil Bahkan kedua orang ketua mereka dalam suasana yang ramah tamah saling membicarakan kedua ilmu mereka memuka rahasia gerak kilat masing-masing Setelah malam tiba dan lampu penerangan dipasang, Siobwe membuka matanya Racun dari luka dipunda dan pahanya telah dapat ia usir bersih, akan tetapi tubuhnya menjadi lemah karena ia terlampau banyak mengerahkan tenaga untuk usaha pengusiran racun-racun berbahaya itu Sehingga ketika bangkit ia mengeluh dan terhuyung Kemudian dengan terpincang-pincang ia dipapah dua orang anggota kaki buntung dan lengan buntung Mana kedua ketua kalian tanyanya ketika ia dipapah keluar Kedua orang kakek itu sudah menyambutnya dengan wajah berseri dan ketika melihat Siobwe Mereka berdua lalu menjatuhkan diri berlutut di depan darah perkasa itu Terima kasih kami haturkan kepada Lih Yap yang sudah menolong kami Kata Debian Lei yang berlutut dan mengangkat sebelah tangannya ke depan dada sebagai tanda penghormatan Terima kasih sekali, terutama karena Lih Yap telah berhasil mendamaikan kami Kami telah bersumpah untuk mengubur semua dendam permusuhan dan mulai saat ini Kedua kaum kami bersatu sebagai saudara-saudara seperguruan Kata Liong Kibo Bukan main girangnya hati Siobwe Tidak sia-sialah usahanya sekali ini biarpun ditebusnya dengan bahaya maut yang mengancam nyawanya Ia girang karena mengingat betapa akan bahagianya rasa hati kakek Lugat Ia menoleh ke kanan-kiri dan bertanya, mana dia? Dua orang ketua itu saling pandang, siapakah yang Lih Yap cari tanya Liong Kibo? Hem, betapa kalian telah melupakan orang yang paling berjasa dalam usaha mendamaikan kalian Mana lo Ciam Pua Lugat? Ahaha barulah semua orang teringat, akan tetapi ketika dicari kakek itu tidak tampak Lekas, jemput dia di pondoknya Siobwe yang masih lemah dan kakinya pincang itu menyuruh mereka karena dia sendiri masih terlalu lemah Dua orang kakek itu cepat pergi sendiri dan tak lama kemudian mereka datang dengan wajah berduka sambil memanggul tubuh yang hanya berlengan satu dan yang sudah tak berfernyawa itu Hati yang duka dari Siobwe berubah terharu dan juga lega ketika ia melihat wajah jenasah kakek Lugat Wajah itu berseri, mulutnya tersenyum dan matanya terpejam Agaknya saking girangnya menyaksikan kedua kaum itu berdamai kakek ini pulang dengan hati girang dan rasa girang yang berlebihan menyerang jantungnya dan membuatnya mati dalam keadaan penuh bahagia Jenasah kakek Lugat dikubur di halaman kuil itu dan diberi batu nisan yang megah Siobwe berkata dalam pesannya ketika ia hendak pergi setelah lukanya sembuh Ku harap saja kalian akan dapat mempertahankan perdamaian ini dan tidak lagi memupuk permusuhan dan membuntungi kaki dan lengan orang Anggaplah kuburan Lugat Ciampu sebagai lambang perdamaian abadi Siobwe diantar oleh semua anak buah kedua kaum yang kini telah bersatu itu, diberi pakaian, kuda dan bekal secukupnya Kedua ketua itu berlinang air matu ketika Siobwe melambaikan tangan sebagai ucapan selama tinggal Meninggalkan tempat yang takkan dapat ia lupakan itu karena di situ dia telah mengalami hal-hal yang hebat Setelah meninggalkan tempat itu, Siobwe melakukan perjalanan ke selatan mencari ibunya Akan tetapi dapat dibayangkan betapa hancur hatinya ketika mendengar berita dari seorang perwira sang bekas sahabat ayahnya Bahwa ibunya yang dahulu melarikan diri mengungsi itu telah meninggal dunia karena sakit Sesudah mendengar bahwa suaminya gugur Siobwe sempat mengunjungi kuburan ibunya, bahkan dia berkabung dan menangisi kuburan ibunya di dusun sunyi sampai beberapa hari Karena mendengar keterangan bahwa musuh besarnya, Sumakyat kini sedang memimpin barisan besar ke utara untuk melawan para pemberontak dan pasukan-pasukan mancu di perbatasan utara Dia lalu melanjutkan perjalanannya menyusul ke utara Kebenciannya terhadap musuh besar itu meningkat karena dia menganggap bahwa kematian ibunya pun disebabkan oleh Sumakyat Darah yang hatinya merana dan setiap saat teringat dengan hati penuh rindu kepada suhengnya, Kam Hongki Kini melakukan perjalanan dengan hati mengandung dendam besar, membuatnya menjadi pendiam dan kurang gembira Kota-kota dan dusun-dusun daerah utara amat sunyi karena sebagian besar penduduknya lari mengungsi menjauhi pertempuran Namun, banyak juga yang tidak pergi mengungsi karena selain tidak tahu harus pergi kemana, juga mereka merasa sayang untuk meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka Ada pula yang menyuruh keluarganya saja pergi mengungsi Karena banyak warung, toko dan restoran tutup, maka bagi mereka yang berani membuka restoran dan toko merupakan usaha yang amat baik dan menguntungkan Warung-warung nasi selalu ramai, akan tetapi tidak terpelihara baik-baik karena tempat itu sewaktu-waktu kalau terjadi perang harus ditinggalkan Meja-meja dan bangkunya butut, tembok-tembok rumahnya tidak dikapur dan makanan yang disediakan pun amat sederhana Walaupun harganya sama sekali tidak sederhana, melainkan harga pukulan Bagi restoran-restoran di dusun-dusun, yang menjadi langganan mereka adalah tentara-tentara yang kebetulan pasukannya singgah di situ dan yang membuat perkemahan dekat dusun itu Para prajurit yang makan-makan di restoran tidak berani berbuat sewenang-wenang dan selalu membayar karena pemilik-pemilik restoran itu dengan cerdiknya selalu menghubungi komandan mereka dan mengirim hidangan-hidangan yang lezat Selama ini, juga dengan adanya rumah-rumah makan itu mereka mendapat kesempatan untuk sekedar menghibur diri Kalau mereka tidak bayar dan semua restoran tutup, tentu mereka akan kehilangan Pada suatu pagi, Panglima Maya dan sebelas orang pembantunya memasuki sebuah restoran yang cukup besar di kota dekat tempat pasukannya berhenti Pelayan segera menyambutnya dan Maya beserta para perwiranya dipersilakan duduk di loteng dan segera mereka itu dilayani penuh hormat Para pengawal cukup duduk di ruangan bawah saja dan mereka menghadapi meja sambil bersendau gurau Karena para pemimpin mereka berada di loteng, maka mereka mendapat kesempatan untuk bersenang-senang dan bersendau gurau saling menggoda Tiba-tiba delapan orang prajurit pengawal pasukan maut yang sedang bercakap-cakap itu menghentikan sendau gurau mereka dan semua mata memandang ke arah pintu restoran Mulut mereka tersenyum-senyum Siapa orangnya yang tidak akan terpesona menyaksikan seorang darah jelita memasuki restoran itu dengan langkah tegap dan lenggangnya menggiurkan itu? Darah itu masih muda, di punggungnya tampak sebatang pedang, bajunya kuning dengan leher baju biru seperti celananya Melihat pakaian yang agak kotor oleh debu dapat diduga bahwa dia baru datang dari perjalanan jauh Wajah darah ini cantik sekali, terutama sekali matanya yang bergerak-gerak dan berbentuk indah, kerlingnya tajam dan menyentuh birahi Ketika seorang pelayan menghampirinya, darah itu mengulur sebelah tangannya yang putih halus, menyentuh lengan si pelayan sambil berkata, cepat sediakan nasi, lauk-lauk seadanya dan minuman teh panas Para prajurit tertawa-tawa gembira menyaksikan sikap darah itu yang demikian berani dan ramah, berani memegang lengan seorang pelayan laki-laki tanpa sungkan-sungkan lagi Wah, sayang bukan lenganku terdengar seorang prajurit berkata sambil mengelus-elus tangannya sendiri dan menciumnya, ditertawai oleh teman-temannya Darah itu tidak peduli, melainkan menghampiri sebuah meja kosong dan duduk dengan anteng Para prajurit itu tidak melihat betapa pelayan yang tadi lengannya disentuh oleh darah baju kuning itu seketika menjadi pucat, tubuhnya gemetar dan setelah darah itu duduk, tergesa-gesa pelayan itu menyediakan makanan yang dipesan, sikapnya amat hormat dan takut-takut Meledaklah suara tertawa empat orang prajurit dari meja yang telah dilayani, mentertawakan empat orang teman mereka yang belum dilayani Seorang prajurit dari meja kosong mengebrak meja, apa ini? Pelayan, kami memesan lebih dulu, kenapa melayani orang yang datangnya belakangan? Apakah kau kira kami tidak membayar? Hahaha, seorang prajurit dari meja yang sudah dilayani tertawa, kenapa mencak-mencak? Kalau mukamu cantik dan kau memakai pakaian wanita, tentu kau dilayani lebih dulu Hahaha, teman-temannya tertawa dan empat orang prajurit yang belum dilayani itu makin marah Hi, pelayan Kesini kau kalau mau tahu rasanya pukulan prajurit pasukan maut Pelayan itu berdiri dengan kaki menggigil ketakutan Darah itu yang menghadapi meja telah menuangkan teh ke dalam cawannya dengan sikap tenang Kemudian memandang si pelayan, pelayan, jangan layani anjing-anjing mabok itu Semua tentara tidak baik, terutama sekali yang menggunakan nama pasukan maut, tentu lebih tidak baik lagi Mendengar ini, empat orang prajurit itu merasa terhina dan mereka melompat mendekati meja gadis itu, mengurung dari empat penjuru Seorang di antara mereka yang berada di belakang gadis itu mencabut gelok dan berkata Eh, engkau perempuan Kang O merasa jagoan, ya? Cabut pedangmu kalau memang pedangmu lebih tajam dari mulutmu yang manis Gadis itu masih memegang cawan teh panas, menunda minumnya dan matanya yang indah bergerak melirik ke kanan-kiri dan depan Prajurit yang berada di depannya sudah membentak, engkau sungguh kurang ajar, datang-datang minta dilayani lebih dulu Mengingat engkau seorang gadis muda cantik, kami masih mengalah dan hanya ingin menegur pelayan Kenapa kau memakai kami? Penghinaan itu baru lunas kalau kau membayar dengan sebuah ciuman dari bibirmu yang ma Oggah prajurit itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena mukanya sudah kena siraman air teh panas yang telah meloncat dari cawan yang dipegangi darah itu Tiga orang temannya menjadi marah dan bergerak hendak menyerang, akan tetapi dari dalam cawan itu kini air teh meloncat ketiga penjuru, ke kiri kanan dan belakang Kepat mengenai muka tiga orang prajurit yang menjadi gelagapan, bukan hanya karena air teh itu panas sekali, akan tetapi juga karena percikan air yang mengenai muka rasanya seperti jarum-jarum menusuk Empat orang prajurit lain menjadi marah menyaksikan empat orang temannya mengadu-adu dan mengusap-usap metu seperti itu Mereka sudah meloncat dan mencabut senjata Tentu dia metu-metu musuh Serang Bunuh Darah itu bangkit berdiri, tangannya meraih ke depan dan sebuah piring melayang-layang terbang menyambar empat orang prajurit itu Terdengar jerit-jerit kesakitan dan empat orang prajurit itu roboh dengan lengan mereka berdarah karena ketika mereka menangkis, lengan mereka tergores piring yang karena berpusing itu menjadi tajam lebih pisau Akan tetapi tiba-tiba piring itu terhenti di tengah udara, kemudian berdesing turun menyambar kepada darah itu sendiri yang mengeluarkan seruan kaget, menangkap piring, dan meletakannya di atas meja Dia lalu menoleh ke arah anak tangga menuju loteng Di situ telah berdiri Maya Melihat seorang wanita cantik dan gagah perkasa berpakaian panglimat, darah baju kuning itu memandang tajam dan kakinya menendang meja di depannya sehingga meja itu terlempar jauh Agaknya dia tahu bahwa dia kedatangan lawan tangguh, maka ingin mencari tempat yang luas untuk menghadapi pengeroyokan Ketika para perwira lari-lari turun dari loteng dan para pengawal siap untuk mengeroyok, Maya berseru, tahan Mundur semua, aku mau bicara dengan dia Darah itu telah siap, berdiri dengan tenang dan pandang matah, tajam mengikuti gerak langkah Maya yang juga tenang-tenang menuruni anak tangga, menghampiri darah itu sampai mereka berhadapan dan saling pandang Keduanya terkejut dan mengingat-ingat karena masing-masing seperti telah mengenal Ketika Maya melihat gagang pedang di punggung darah baju kuning itu, teringatlah dia dan segera menegur, bukankah di punggungmu itu limo kiam, pedang iblis betina? Darah itu kelihatan kaget sekali, akan tetapi dia tetap tenang dan balas bertanya, bagaimana engkau bisa tahu? Maya tersenyum lebar, kalau benar, engkau tentulah hokian HWA Dan agaknya engkau telah lupa kepadaku Darah perkasa itu memang benar hokian HWA, murid mutiara hitam Dia meneliti wajah Maya dan teringat, lalu berkata, dan engkau agaknya Maya Benar, yan HWA, kebetulan sekali pertemuan kita ini dan maafkan anak buahku yang tidak mengenal wanita perkasa Hei, dengarlah, dia ini adalah sumoy dari Ken Hu Chiang Hayo lekas kalian minta maaf Mendengar bahwa darah baju kuning yang gagah perkasa itu adalah sumoy dari Ken Ji Kun Delapan orang prajurit pengawal itu cepat memberi hormat dan seorang di antara mereka berkata Li Hiap, mohon sudi mengampuni kami yang bermata tapi seperti buta Akan tetapi hokian HWA yang berata angkuh tidak mempedulikan mereka Apalagi karena ia tertarik dan terheran mendengar ucapan Maya yang memperkenalkannya sebagai sumoy dari Ken Hu Chiang Apa maksudmu, Maya? Benarkah Su Heng berada di sini? Benar, yan HWA Dia adalah seorang di antara pembantu-pembantuku yang utama Su Heng? Ah, mana mungkin Su Heng menjadi perwira pembantumu? Mengapa bisa begitu? Maya mengerti bahwa dalam hal keangkuhan gadis itu tidak kalah oleh Su Hengnya Maka ia pun berterus terang dan tersenyum Dia menjadi perwira pembantuku karena kalah taruan Yan HWA mengerutkan alisnya Memandang wajah Maya yang tersenyum-senyum itu dengan sinar mati marah Karena mengira bahwa Maya bicara main-main Maksudmu, dia telah mengadu kepandayan melawan aku dengan taruhan bahwa Kalau aku kalah aku akan meninggalkan kedudukanku sebagai panglima pasukan maut Dan kalau dia yang kalah dia akan membantuku dan menjadi perwiraku Yan HWA membelalakan matanya yang bagus dan wajahnya makin tidak senang Ketidakpercayaan membayang jelas di wajahnya Aku tidak percaya Mana dia? Dia sedang bertugas ke pantai timur menjalankan perintahku Hem, aku lebih tidak percaya lagi Bahwa dia menjadi perwira pembantuku? Aku tidak percaya bahwa dia telah kalah olehmu Namun kenyataannya demikianlah Yan HWA Karena Su Hengmu sudah menjadi pembantuku Bagaimana kalau engkau juga membantu aku? Kita membasmi pasukan kerajaan Song yang telah menewaskan Menteri Kam Liong kakak Subomu Kita membasmi tentara Yuchen Dan terutama sekali kita membasmi bangsa Mongol yang telah membunuh Subomu Bagaimana? Sejenak Yan HWA diam memutar pikirannya Dia ingin sekali bertemu dengan Su Hengnya Karena rindu dan juga karena ingin melihat apakah sekarang Setelah merantau sipian lamanya Dia sudah dapat menundukan Su Hengnya itu Aku tetap tidak percaya bahwa Su Heng telah kalah olehmu Ia mengamati wajah Maya yang amat cantik jelita itu Dia diam-diam harus mengakui bahwa belum pernah ia bertemu dengan seorang gadis yang begini cantik jelita dan gagah Diam-diam ia mulai merasa cemburu Kalau benar Su Heng menjadi perwira pembantumu Aku lebih percaya kalau dia lakukan karena dia jatuh cinta kepadamu Wajah Maya menjadi merah Akan tetapi ia tetap tersenyum dan berkata dengan ejekan yang disengaja Yan HWA, engkau tetap angkuh seperti dahulu Kalau kau tidak percaya Bagaimana kalau kita pun mengadakan pertaruhan seperti yang telah dilakukan Su Hengmu? Engkau menantangku sepasang metu yang bagus itu mengeluarkan sinar berapi Bukan menantang, murid bibiku yang manis Melainkan aku mengajak engkau berjuang bahu-membahu Dan untuk meyakinkan hatimu maka marilah kita mencoba kepandayan Tentu saja kalau kau berani Singgat tampak sinar kilat berkelebat menyilaukan metu ketika Yan HWA mencabut pedangnya Jantung Maya berdebar dan untuk kesetian kalinya ia merasa terheran-heran Mengapa mendiang bibinya yang terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang sakti dan gagah perkasa Suka memiliki dua buah pedang seperti yang diwariskan kepada Jikun dan Yan HWA ini? Pedang di tangan Yan HWA mempunyai wibawa yang sama dengan pedang iblis jantan milik Jikun Engkau menerima pertaruhan ini dia bertanya Yan HWA mengangkat pedangnya, tegak lurus di depan dahinya Maya, aku telah bersumpah demi kehormatan nama Suhu dan Subo Pedangku ini hanya akan menghirup darah orang-orang jahat Baru sekarang tercabut keluar dari sarungnya bukan untuk membasmi penjahat Akan tetapi ketahuilah, sekali pedang ini tercabut, dia tidak akan kembali ke sarungnya sebelum menghirup darah Karena itu, katakan bahwa engkau membohong, bahwa Suheng tidak pernah kau kalahkan Dan aku akan menyimpannya kembali dan pergi dari sini Akanku puaskan pedangku dengan darah penjahat di lain tempat yang kudapatkan Maya tersenyum Yan HWA, engkau tidak memalukan menjadi murid mendiang bibimu tiara hitam Engkau seorang pendekar, akan tetapi betapa angkuh watakmu, betapa kejam hatimu Aku tidak pernah membohong, dan biarpun aku tidak memiliki sebatang pedang pusaka sekeji pedangmu itu Namun aku tidak takut menghadapinya, sambil berkata demikian perlahan-lahan Maya melolos pedangnya Dan membuka jubah luarnya yang ia lemparkan kepada Chia Kim Seng Bekas pengembala domba ini menerima jubah dan dia bersama para perwira lain kini mencari tempat yang enak buat menonton pertandingan yang akan terjadi Para prajurit pengawal sudah menjauh-jauhkan meja kursi di dalam restoran itu sehingga ruangan restoran yang cukup luas itu kini menjadi sebuah arna pertandingan yang dapat diduga akan terjadi dengan dasyat dan seru Maya, bersiaplah engkau sebelum gemas suara ini habis, tahu-tahu tubuh Yan Hwa telah berkelebat ke depan didahului sinar putih berkilat yang menyilaukan mata Diam-diam Maya kagum Kiranya Yan Hwa memiliki gerakan yang lebih cepat dan ringan daripada Jikun, maka ia bersikap hati-hati dan cepat ia mengelak sambil membalas dengan tusukan pedangnya dari samping Yan Hwa mengandalkan keampuhan pedang pusakannya, maka dia menyabatkan pedangnya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga singkangnya dengan maksud merusak pedang lawan Bagus Maya memuji dan meloncat tinggi sehingga sinar kilat itu meluncur di bawah kakinya Dari atas, jubah Maya membalik, menukik ke bawah dan ujung pedangnya mengancam ubun-ubun kepala lawan Hebat bukan main gerakan Maya ini, selain indah juga amat sukar dilakukan sehingga para perwira pembantunya memuji Juga Yan Hwa akan gum sekali, akan tetapi watak darah ini tidak ada bedanya dengan watak suhengnya Dia tahu bahwa Maya memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, akan tetapi dia tetap tidak dapat percaya kalau Maya dapat mengalahkan suhengnya, atau dia dengan pedang iblis bertina di tangannya Maka serangan Maya yang amat berbahaya itu ia hindarkan dengan merendahkan tubuh lalu menggulingkan tubuhnya ke depan Ketika serangan Maya itu luput dan panglima wanita ini sudah berjungkir balik lagi membuat salto dan kakinya menginjak lantai Sinar kilat pedang Yan Hwa sudah berkelebat lagi, sinar pedangnya berubah seperti payung, merupakan gulungan yang bundar dan dari gulungan sinar putih itu menyambar-nyambar kilatan sinar yang panjang dan mengandung hawa panas Maya makin kagum Harus ia akui bahwa dalam hal kecepatan gerak dan ilmu pedang, ternyata Yan Hwa ini tidak kalah oleh suhengnya, bahkan mungkin lebih berbahaya serangan-serangannya Maka dengan hati kagum, gembira namun juga waspada dia mengimbangi permainan lawan dengan gerakannya yang lebih cepat lagi Dia berlaku hati-hati, tidak pernah pedang mereka bentrok secara langsung Paling-paling hanya bersentuhan sedikit dan bergeseran, namun itu pun sudah membuat pedangnya mengeluarkan api dan kadang-kadang hampir dapat tersedot dan menempel Hanya dengan singkangnya yang kuat saja dia dapat mencegah pedangnya melekat pada pedang lawan Meta para perwira, apalagi para prajurit sudah berkunang-kunang karena silau menyaksikan sinar kilat pedang Yan Hwa berkelebatan di ruangan itu dan seratus jurus telah lewat tanpa ada yang tampak tergesak Hal ini sebetulnya memang disengaja oleh Maya Kalau ia mau, dengan singkangnya yang amat tinggi dan kuat, tentu saja dia dapat merobohkan lawannya dengan pukulan yang membahayakan bagi keselamatan Yan Hwa Namun dia tahu bahwa jika dia mengalahkan Yan Hwa dalam waktu singkat, tentu hati darah yang angkuh ini akan tersinggung Yan Hwa, inikah siang bok yang mesut dari mendi yang bibi? Hebat bukan main Maya cepat mengalah karena kembali ada sinar kilat menyambar ke arah leharnya Singgak! Wu-u-u-sah! Diam-diam Yan Hwa terkejut dan juga kagum sekali Kini taulah dia bahwa Maya benar-benar amat hebat kepandainya Ilmu pedangnya aneh dan dalam hal gintang, Maya bahkan melampaui tingkatnya Seperti juga Jikun, dia terheran-heran mengapa bocah yang dahulu ikut bersama Panglima KHU Texan itu kini telah menjadi seorang yang begini lihai Tentu Menteri Kam Liong, kakak Subonya yang kabarnya lebih lihai dari Subonya itu yang menjadi gurunya Maya, engkau pun hebat Agak berkurang ketidakpercayaanku Akan tetapi aku belum kalah kata Yan Hwa yang sudah menyerang lagi dengan hebat Agaknya dia hendak menguras semua kepandainya untuk mencapai kemenangan Maya maklum bahwa untuk menundukkan orang seperti Yan Hwa ini harus mengalahkannya Maka ia lalu mengeluarkan suara melengking keras dan tiba-tiba tubuhnya berkelebatan sedemikian cepatnya Sehingga Yan Hwa mengeluarkan seruan kaget dan pandang matanya berkunang-kunang Cepat Yan Hwa memutar pedang pusakannya sehingga tubuhnya terlindung dan terkurung oleh benteng sinar kilat Menghadapi pertahanan seperti ini, Maya tak berdaya Jalan satu-satunya hanyalah memancing agar pedangnya melekat, pikirnya Maka ia mengurangi kecepatannya dan menahan serangannya Melihat bahwa gerakan Maya tidak secepat tadi Yan Hwa juga berhenti melindungi tubuh dan ia mendapat kesempatan untuk menyerang lagi dengan tusukan kilat ke dada Maya Bagus Maya memuji, pedangnya menangkis dari samping Trak! Pedangnya menempel dan tersedut oleh limo kiam Melihat kini lawan berani mengadu pedang sehingga tertempel oleh pedang pusakannya Yang Hwa menjadi girang sekali dan melanjutkan pedangnya yang sudah membuat tak berdaya pedang lawan itu untuk menusuk ke perut Kesempatan ini yang dipergunakan Maya Ia melepaskan pedangnya, membanting diri ke kiri dan sebelum tubuhnya menyentuh tanah Ia mengirim pukulan Sinkang ke arah lengan tangan Yan Hwa yang memegang pedang Iih Yan Hwa memekik Pedangnya yang menempel pedang lawan terlepas Tangannya lumpuh dan tubuhnya menggigila kedinginan Rasa dingin yang terus menjalar ke dalam dadanya Ia maklum bahwa dia telah terkena pukulan Sinkang yang amat kuat dan berbahaya Maka tanpa mempedulikan sesuatu ia lalu duduk bersilah dan mengatur napas Maya telah melompat dan sekaligus menyambar dua buah pedang yang saling menempel itu Dengan tenaga Sinkang ia melepaskan pedangnya yang tersedot dan menempel pada limo kiam Menyarungkan pedangnya dan mengamat amati pedang Yan Hwa dengan penuh kengerian Terima kasih telah menonton